selamat menikmati saya 2214312001 disini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan UTS Machine Learning 2 saya ini untuk nama NIM dan kelas saya langsung saja ke tugasnya jadi apa itu Artificial Neural Network dalam Machine Learning Neural Network atau jaringan syaraf tiruan adalah suatu model matematika yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan syaraf biologis dalam otak manusia Neural Network terdiri dari jaringan neuron buatan yang terhubung satu sama lain dimana setiap neuron dapat menerima input memproses informasi tersebut dan menghasilkan output kemudian setiap neuron dalam Neural Network memiliki bobot yang dapat diatur untuk memodifikasi cara neuron merespons input yang diberikan Neural Network dilatih dengan memberikan input dan output yang diharapkan dan memodifikasi bobot neuron secara iteratif sehingga output dari Neural Network semakin akurat Neural Network telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara pengenalan gambar prediksi harga saham dan bahkan pengembangan game Neural Network terus menjadi area penelitian yang berkembang pesat dan menjanjikan karena kemampuannya untuk memproses data yang kompleks dan mempelajari pola yang rumit kemudian apa itu TensorFlow 2 pada Machine Learning TensorFlow 2 adalah sebuah platform open source untuk pembuatan dan pelatihan model Machine Learning yang dikembangkan oleh Google TensorFlow 2 memungkinkan pengguna untuk membuat dan melatih model Machine Learning dengan mudah dan dengan efisien kemudian TensorFlow 2 juga dilengkapi dengan API yang mudah dipahami dan digunakan serta ada dukungan penuh untuk model Deep Learning seperti Neural Network TensorFlow 2 juga memiliki berbagai fitur dan algoritma yang siap digunakan untuk membantu pengguna membuat model Machine Learning yang berkualitas tinggi kemudian project yang akan saya buat untuk UTS ini yaitu Simple Neural Network for a name gate using TensorFlow jadi project yang saya buat yaitu Simple Neural Network untuk pintu logika NAN menggunakan TensorFlow yaitu sebuah jaringan serah tiruan yang terdiri dari satu layer dengan dua neuron yang diimplementasikan menggunakan TensorFlow model ini dilatih dengan menggunakan data input dan output yang sesuai dengan logika NAN dimana output akan menjadi satu hanya jika kedua inputnya bernilai 0 jadi ini untuk NAN gate-nya berikut adalah tabel kebenaran untuk pintu logika NAN jadi apabila input disini ada tiga kolom ada input yang pertama ada input yang kedua kemudian ada outputnya jadi untuk input yang pertama 0 input yang kedua 0 menghasilkan output 1 input yang pertama 0 input yang kedua 1 menghasilkan output 1 input yang pertama 1 input yang kedua 0 menghasilkan 1 dan apabila kedua input kedua inputnya 1 baru menghasilkan 0 jadi pada tabel kebenaran ini menunjukkan bahwa output dari pintu logika NAN akan bernilai 1 hanya jika kedua inputnya bernilai 0 jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1 maka output dari pintu logika NAN adalah bernilai 0 kemudian langsung saja ke kodenya jadi pertama-tama kalian harus memastikan kalian sudah menginstall tensorflow untuk komennya yaitu kalian bisa menggunakan pip install tensorflow kemudian versi yang kalian mau disini saya install yang versi 2.5.0 kemudian import library yang kalian butuhkan disini saya import 5 library ada matplotlib pipelot kemudian ada tensorflow ada numpy ada pandas dan sys kemudian kalian bisa cek tensorflow version kalian apabila kalian sudah menginstallnya sebelumnya kemudian pertama kalian membuat 2 variable yaitu training data dan target data training data ini yaitu data untuk input sedangkan target data ini target outputnya jadi training datanya itu terdiri dari input 0 output 0 input 0 output 1 input 1 output 0 maaf maksudnya input 1 0 input yang kedua 0 input yang ke 1 0 input yang kedua 1 input yang ke 1 1 input yang kedua 0 kemudian 2 input 2 input yang nilainya 1 kemudian untuk type datanya ada float 32 kemudian untuk target datanya yaitu 1 1 1 1 0 dan type datanya juga float 32 kemudian kalian buat lagi variable baru yaitu model kemudian isi model tersebut dengan tf cross model sequential kemudian kalian membuat layers disini saya bikin 2 layers yaitu ada layers yang activationnya relu dan layers dengan activation yang sigmoid kemudian selanjutnya kalian compile model yang sudah kalian define sebelumnya dan kalian buat variable baru lagi yaitu loss optimizer dan matrix kemudian untuk mengetahui model summary kalian bisa mengetikan komen ini yaitu model dot summary akan muncul tampilan seperti di bawah ini kemudian selanjutnya yaitu training datanya disini saya convert dulu training data dan target datanya menggunakan tensor flow convert to tensor kemudian variable yang sudah didefinisikan sebelumnya yaitu training data dan target datanya kalian masukkan ke convert tadi kemudian untuk trainingnya kalian membuat variable baru lagi yaitu history dan komen untuk melakukan trainingnya yaitu model dot feed kemudian data yang kalian training yaitu training data kemudian target datanya yaitu target data kemudian echo nya ada 500 dan verbose nya 2 setelah kalian ketik ini dan kalian run maka akan muncul tampilan seperti ini kemudian setelah training datanya kalian bisa menampilkan prediksi hasil prediksi dari hasil training tadi yaitu hasilnya ada 1 1 1 dan 0 untuk mengetahui ini kalian dapat mengetikan komen print model predict training data dot round jadi ini round itu untuk membulatkan kemudian disini saya membuat dua kurva yaitu ada loss dan akurasi loss ini diambil dari training data tadi yang kita masukkan ke variable history kemudian yang akurasi diambil dari binary akurasi kemudian untuk menampilkan untuk menampilkan kurva loss nya kalian dapat mengetikan komen ini plt.plot loss curve labelnya train labelnya legend dan lokasinya saya taruh di upper right atau kanan atas kemudian titlenya loss kemudian show ketika di running maka akan menampilkan kurva seperti ini kemudian selanjutnya yaitu menampilkan kurva akurasinya jadi kalian dapat mengetikan komen ini kurvanya saya beri label train kemudian untuk legend lokasinya ada di upright juga sebelah kanan atas kemudian titlenya akurasi kemudian untuk menampilkan komennya yaitu plt.show kemudian setelah kalian run maka akan muncul tampilan seperti ini selesai jadi itu UTS Machine Learning 2 saya tentang non-get menggunakan TensorFlow kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax